Intro Anda masih bersama kami di Presisi Pagi Promosikan judi online 5 tersangka diamankan Polresta Bandung Sementara Polrest Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus judi daring sebanyak 23 kasus Informasi selengkapnya kami rangkum dalam gelas Presisi Pagi edisi Senin 15 Juli 2024 Sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri Serta channel siaran digital terestrial 34 UHF Saya Ibn Dainez, terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam Presisi Jajaran Satreskrim Polresta Bandung menangkap 5 tersangka karena mempromosikan judi online di akun Instagramnya Awalnya, jajaran Satreskrim Polresta Bandung menangkap seorang selebgram berinisial A Karena mempromosikan judi online di akun Instagramnya Kemudian Polresta Bandung juga mengamankan 4 orang pria inisial A, A, F, dan S Yang juga mempromosikan judi online di akun yang berbeda Kapolresta Bandung Kombes Polkus Woro Wibowo mengatakan selebgram berinisial A diketahui mempromosikan situs judi online di akun Instagram miliknya selama satu setengah tahun Dan berhasil meraup keuntungan sebesar 3 miliar rupiah Sedangkan keempat tersangka lainnya ditangkap karena mempromosikan judi online melalui streaming Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi didampingi kasat reskrim AKBP Andri Kurniawan menjelaskan Dari pengungkapan kasus judi daring ini berhasil disita sejumlah barang bukti Sebanyak 29 orang yang terdiri dari 17 pemain dan 12 telemarketing berhasil diamankan Penyedik menemukan bahwa perjudian daring tersebut merupakan sindikat internasional jaringan Kamboja Dengan jumlah perputaran uang selama kurang lebih 3 bulan terakhir sekitar 200 miliar Dari pengungkapan tersebut terdapat kasus menonjol Yaitu tindak pidana perjudian yang terjadi di apartemen Neo Soho Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan 7 tersangka Polisi menangkap 7 orang tersangka judi online yang dilakukan di apartemen kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Sindikat tersebut bahkan meretas situs pemerintahan hingga instansi pendidikan untuk memasarkan judi online Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andi Kurniawan mengatakan Dari hasil penyelidikan didapatkan adanya kegiatan usaha perjudian online yang dioperasikan oleh 6 tersangka Dengan inisial FAF 26 tahun, AE 39 tahun, YGP 20 tahun, FH 21 tahun, GF 21 tahun, dan FAP 19 tahun Dari penangkapan awal itu penyidik melakukan pengembangan kemudian kembali menangkap pria berinisial MHP 41 tahun Diketahui tersangka MHP merupakan pemilik rekening penampung uang hasil kejahatan Tersangka tersebut memasarkan atau mengiklankan situs judi online dengan cara meretas dan mengubah tampilan website pemerintah maupun pendidikan Para pelaku menyasar situs yang memiliki proteksi keamanan lemah untuk diretas Setelahnya mereka mengubah tampilan website tersebut menjadi konten judi online Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!